Terima kasih Apapun yang sedang saya membantu, terutama tugas-tugas keputusannya, dipercayakan kepada saya dengan setia, dan semoga saya bisa memiliki imamat ini sampai akhir-akhir. Lima imam ganteng Serikat Yesus Indonesia ditahbiskan di Gereja Santo Antonius, Kota Baru, Yogyakarta. Tahbisan imamat yang dilaksanakan Kamis 16 Februari 2023 dipimpin oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, Monsignor Robertus Rubiat Moko, bersama Romo Beni Provinsial Serikat Yesus, serta Romo Paulo Suparno Serikat Yesus. Kelima diakon Serikat Yesus yang menerima tahbisan imam adalah Satu, diakon Yohanes Deodatus S.C. berasal dari Paroki Santo Yosef Mojokertal, Keuskupan Surabaya. Yang kedua, diakon Franciscus Asisi Willy Suhendra S.C. berasal dari Paroki Santo Odilia Citraraya, Tangerang, Keuskupan Agung Jakarta. Yang ketiga, diakon Agustinus Daryanto S.C. berasal dari Paroki Santo Insidorus Sukorejo, Keuskupan Agung Semarang. Yang keempat, diakon Julius Suroso S.C. berasal dari Santa Maria Bunda Penasihat Baik Wates, Keuskupan Agung Semarang. Yang kelima, diakon Antonio Siwi Dharma Jati S.C. berasal dari Paroki Santa Maria Sumta, Gambing Keuskupan Agung Semarang. Yang kelima, diakon Agustinus Daryanto S.C. berasal dari Paroki Santo Yosef Mojokertal, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Agung Semarang. Yang kelima, diakon Franciscus Asisi Wili Suhendra S.C. Yang kelima, diakon Yohannes Diodatus S.C. Yang kelima, diakon Julius Suroso S.C. Bapak Uskup yang kami hormati, inilah mereka. Bunda gereja yang kudus, memohon agar Bapak Uskup berkenan menahbiskan kelima saudara kita ini untuk tugas pelayanan sebagai imam. Apakah menurut Romo, kelima diakon ini sudah cukup teruji dan layak untuk ditahbiskan menjadi imam? Mereka telah mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas imamat. Menurut penilaian kami dan orang-orang yang mengenal para diakon ini, mereka layak untuk ditahbiskan menjadi imam. Jika demikian, dengan bantuan Allah Bapak, Putera, dan Roh Kudus, kami memilih mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai imam. Jika demikian, dengan bantuan Allah Bapak, Putera, dan Roh Kudus, kami memilih mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai imam. Jika demikian, dengan bantuan Allah Bapak, Putera, dan Roh Kudus, kami memilih mereka untuk melaksanakan sebagai imam. Jika demikian, dengan bantuan Allah Bapak, Putera, dan Roh Kudus, kami memilih mereka untuk melaksanakan tugas imam. Mari kita lihat seberapa sombong mereka nanti setelah mendengar tugas-tugasnya. Yang pertama adalah Romo Agustinus Daryanto. Romo Agustinus Daryanto, meskipun katanya berasal dari desa, tetapi mencintai kota. Maka Romo Daryanto akan bekerja sebagai pastur rekan di Pusat Pastoral Mahasiswa Yogyakarta. Bersama Romo Effendi. Yang kedua adalah Romo Antonius Siwi, termajati. Sempat hilang ketika lahir, tetapi ditemukan kembali. Romo Siwi nanti akan segera menghilang. Dia akan diutus untuk meneruskan studi filsafah di Saint-Rézé, di Paris. Tetapi sebelum itu akan mencicipi tugas sebagai seorang imam, sebagai pastur rekan di Gereja Paroki Santa Teresia, Jakarta. Kemudian Romo Franciscus Assisi Wili Suhendra. Romo Wili ini membutuhkan waktu yang lama sekali untuk mendefinisikan orang-orang berkehendak baik di dalam dokumen-dokumen gereja. Kita lihat nanti apakah dia masih sanggup berkehendak baik. Dia akan diutus untuk menjadi guru di SMA Adiluhur Nabi Reh. Tetapi sebelum itu terjadi mulai tahun ajaran 2023 ini, Romo Wili akan menjadi pastur rekan di Paroki Kristus Sahabat Kita Nabi Reh. Sambil menyelesaikan definisi orang-orang berkehendak baik itu tadi. Kemudian Romo Yohannes Deodatus. Nah kalau Romo Deo ini menulis tesis mengenai model gereja masa pandemi. Pandemi sudah berakhir. Dan untung tesisnya berakhir sebelum pandemi ini resmi ditutup Presiden Jokowi. Kita akan menguji model gereja yang dia bangun itu dengan mengutus Romo Deo sebagai pastur rekan di gereja Katedral Jakarta. Dan yang terakhir Romo Julius Suroso. Romo Suroso ini lebih dikenal dengan nama panggungnya, Romo Sorensen. Karena masih ada keturunan Skandinavia. Dan Romo Suroso akan bekerja keras sebagai moderator kesiswaan di SMA Gonsaga Jakarta. Para Romo Muda, Romo Baru, ingat-ingat pesan Bapak Uskup tadi pada saat Ekaristi, pada saat Homili. Kata kunci yang sudah kalian pilih adalah cinta dan rahmatmu, koma. Cukup itu bagiku. Jadilah pelayan-pelayan umat yang baik dan setia. Terima kasih.